Pemirsa warga muslim Indonesia di kota Philadelphia membantu para pengungsi Rohingya asal Birma dengan memberikan pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka. Sekitar 30 anak Rohingya bisa belajar bersama anak-anak Indonesia di Al-Falah Learning Academy yang dikelola oleh warga Indonesia. Komunitas muslim Indonesia di Philadelphia merangkul anak-anak pengungsi muslim Rohingya asal Birma untuk dapat belajar bersama. Mereka adalah korban kekerasan sebelum akhirnya diungsikan oleh badan pengungsi PBB UNHCR ke Philadelphia. Melalui Taman Pendidikan Al-Quran Al-Falah, 33 anak pengungsi Rohingya ini dapat belajar bersama. Komunitas Indonesia di kota Philadelphia mendirikan masjid. Masjid ini tahun 2008 dan sejak itu juga mendirikan TPA bagi anak-anak Indonesia. Masjid ini unik begitu ya, karena masjid ini berusaha menjaga komunitas Indonesia dengan nilai-nilai keislaman dan kemudian mereka punya semacam akademi atau mungkin kalau bahasa Indonesia TPA. Di sini sekarang ada lebih kurang 30 murid. Kita berbagi dua kelas, yang satu kelas anak 7 tahun ke bawah, kemudian yang kedua tingkat anak-anak yang umur 8 tahun sampai 13 tahun. Pendidikan agama Islam di TPA di Philadelphia ini dibagi dua jenjang, yakni usia 3 hingga 6 tahun dan 6 hingga 12 tahun. Khusus bagi anak-anak pengungsi Rohingya, TPA milik warga Indonesia di Philadelphia ini tidak memungut biaya sepeserpun. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan tim VOA.